Biasa kerja, jadi Dan memang banyak orang top top itu bilang Kita tinggal di Indonesia itu beruntung Internasional daya itu begitu banyak Di tempat lain gak ada pak Ya, makanya akan lahir Banyak kata-kata kerja orang-orang yang sukses dari Indonesia, berikan buat-buat Indonesia Indonesia, Indonesia Indonesia, Indonesia Lala-la-la-la Lala-la-la Lala-la-la-la Lala-la-la Hiduplah, hiduplah, hidup Bangsa, hidup Semuanya Bangunlah, jiwailah Bangunlah, padanya Untuk Indonesia Lala-la-la You know When I heard this song, I don't know the meaning But my heart is beating Yeah I saw Ali was singing Very good, you know Walaupun dokter dit gak tau artinya Tapi dia bisa merasakan debaran di jantungnya But that, you know, beating heart Means something, you know You have to do that way in full life Yes Jadi kata dokter James, fokus aja pada Indonesia Jangan lihat MLM yang lain Jangan lihat negara yang lain Fokus aja Indonesia Karena Indonesia ini begitu besar potensinya Yang tadi saya bilang untuk dapat 100 juta Kita hanya butuh memberikan informasi Yang memberikan manfaat pada 1000 keluarga Untuk lebih sehat, lebih sejahtera Lebih awam nuda Lebih cantik Lebih pintar anak-anak 1000 keluarga saja pakai rutin 100 juta Per bulan I want you to Remember this lady Bonnie Taylor She's the planner My offline And she's the one who Made that team bond Name and spirit And all the things In team bond Dan Bapak Ibu harus tahu That is Dr. James Ini ada namanya Bonnie Taylor How old is he? 80 Dia usia 80 tahun Tapi lihat kulit mukanya ya Usia 80 tahun Single parents Siapa yang mau jadi suaminya Hasilnya Dr. James menghasilkan 45 miliar Yang bulan Dia punya teman anak Oh, dia punya teman anak Dia mau jadi pacar Asia Tapi sekarang udah punya pacar 80 tahun 80 tahun Dia yang inspirasi Dia yang membuat tim bond Itulah Bonnie Taylor 80 tahun But same thing She had a She's a very intelligent lady But you know With the parents They got the You know The late stage cancer And some fatal disease So she spent a lot of money For pay You know, helping them And they all die And then she was broke She didn't have any money Dan waktu dia mulai disini Dia waktu itu orang tuanya sakit ya Dia harus bantu orang tuanya Mungkin dia punya asuransi Waktu itu sampai dia broke Utang 2 miliar Dia jual semuanya Sampai begitu ketemu ini pun Dan Tuan Is Bangkrut But she saw the vision of her life And she start Like to do business But she has no money She was a house suceder At that time Like you know New house She You know Take care of the house Nobody will invade it And then she called And then she called Conflict called by Ray You just explained How she did To be in the house So I have to do So Bapak Ibu Bonitela Waktu mulai bisnis ini Dan kondisi sangat sedih Udah Uangnya udah habis-habisan Bantu orang tuanya Ya bersehat Mukanya sehat Tapi juga akhirnya meninggal Ya tapi udah meninggal Kau punya uang Terus tangan berubah hidupnya Juga bingung Karena usia udah waktu tuh How old What's up She was studying 50 50 some years old Ya kira-kira umur 50 tahun jadi kira-kira umur 57 tahun ya nggak punya rumah akhirnya dia memulai bisnis kan dia waktu itu karena dia nggak punya tempat tinggal lagi ada orang yang rumahnya mau dijual dia menawarkan diri untuk merawat rumah itu kan di Amerika bisa jadi selama belum dijual dia merawat dan waktu itu dia nggak punya tempat tinggal nggak punya apa dia hanya minta ke ada orang suka ada barang-barang ukas yang ditaruh di luar diambil dari Jepang dipakai untuk tidur jadi waktu itu ngomong-ngomong lebih seduk nggak punya uang gitu kan sampai ada Raymeyer telepon ke dia dan dia tolak terus karena dia lagi sedih ya dalam kondisi nggak punya apa-apa bangkrut punya hutang 2 miliar ya dia sedih dia mulai bisnis ini dia mulai dengan apa dia hanya nih dia waktu itu hanya beli kartu untuk kau ya terlibat telepon pertama kali dari Raymeyer kasih potensi dia tolak dia tolak tapi lama dia bikin apa yang harus saya lakukan kalau memang produk ini bagus dikasih produk juga dia coba waktu dia sedih kan biasa nangis kulit mukanya jadi rusak ya rusak dia coba pakai transvector ternyata kulit mukanya bagus dan dia berpikir mungkin ini jawaban untuk berubah hidup saya dan dia mulai dari bisnis itu and then after this I just start in I'm sorry she was 58 when she did so you guys 58 ya 58 berumulainya umur 58 tahun dia baru mulai sekarang dia platinum berumulainya umur 58 tahun ini adalah buku you know we have a timban system book will be published it as a success do or do not there is no try this is the book name and now with you know me and party name the co-author we're gonna make a book mereka akan buat satu buku ya Dr. James dan Bonnie Taylor ya dia akan buat buku sukses do or do not there is no try ini ada coba-coba kalau mau sukses sukses kalau jadi timban kita kalau enggak ya kita gagal karena memang kita meninggal istilahnya do or die attitude ya dan waktu itu kita pernah conference call bonitela bilang saya utang 2 miliar saya bingung mulai bulan pertama nih dapat berapa juta ya lu masih ada uku ya 7 juta akhirnya 5 juta dinaik jadi bulan kedua 14 juta satu tahun dan 100 juta sebulan dan dia mulai dalam kondisi bangkrut dia hanya menggunakan telpon yang dia bayar bilnya belakangan gitu yes like we have a sponsor and partners and executive has a sponsor and partner too David Lee Jung-Bee sponsor Steve too so he was doing really well he's a smart and good executive so David Lee Jung-Bee had to go five years his bucket list helping you know the little kid and then he sponsor him Danny Lee new CEO 43-year-old and then he taught him for 10 years in full life and he's a very intelligent man too but he had to go through all the CEO processing 10 years and then he becomes CEO jadi bapak ibu inilah seperti kita juga punya mentor mungkin sukses kan kalau paling gampang kan ada dua mungkin sebenarnya cerita kalau ini sukses dengan gampang dua hal pertama baca buku orang-orang sukses kedua punya mentor ikuti saja polanya sama seperti di manajemen kita David ini pemilik kita punya CEO dulu namanya Steve too ya dilatih bertahun-tahun dan sekarang lihat persiapan orang-orang untuk jadi perusahaan jangka panjang dia sudah mulai regenerasi jadi Steve too sekarang umur 60-an dia sudah mempersiapkan Danny Lee 10 tahun dipersiapkan mulai dari masuk saya tahu saya ingat sekarang dulu saya bikin orang-orangnya siapa karena dia masuk di direktur operasional udah berapa tahun masuk lagi ke direktur marketing ternyata dia memang dipersiapkan dan sekarang dia jadi CEO-nya kita jadi sekarang generasi muda udah mulai ambil alih umur 40-an jadi same thing me Jay will sponsor Agung Subutra and he will sponsor Ali Donka and you have to respect him right Ali? you have to respect me right? that's the flow of life you know if they block it I cannot give my life to him and he cannot relate to Ali then they will be stopped you know sponsorship will be stopped then for example if he stop here then I cannot help all of you you guys I love you so much but he stop here I cannot go through that it's too sad many people make a mistake in our industry you got it? even he may not like me he has to open it so I'll give all my love to you same thing Ali don't block then he could give his love but he blocked and he cannot give I cannot give that's what too sad yes jadi bapak ibu ini yang harus kita pahami karena tadi mentor adalah mitra kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita ya kan? makanya jangan pernah menghalangi kita untuk masuk ke grup-grup bapak ibu semua ya kan? tadi kata dokter J kalau dokter J punya kemampuan punya pengalaman dia bisa berikan ke saya dan saya juga bisa berikan kemampuan saya kepada pak Ali pak Ali juga ke mitra-mitranya dan hari ini kita bisa menikmati itu semua bayangkan kalau saya berpikir negatif tidak menghalangi dokter J saya stop aja saya gak butuh dokter J tutup bisa gak segala pengetahuan dia segala harapan dia untuk bantu banyak orang berumah jauh hidup jauh hidup jauh lebih banyak bisa sampai ke kita nah bisa sama saya juga gak bisa bantu grupnya Pali kalau Pali itu blok ya kan? banyak yang begitu dia pengen move grupnya sendiri dia blok sehingga kita akhirnya gak berkembang gitu grupnya gak berkembang kenapa? karena dia memblok aliran energi aliran pengalaman aliran ya banyak kebaikan yang sudah dialami oleh mentor-menter kita sebelumnya dan ini juga yang saya lakukan dokter J mau datang kita welcome terasa gak manfaatnya untuk kita hari ini saya sendiri berkali-kali selalu saya terinspirasi ada banyak hal yang saya belajar lagi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi jadi kita kata satu tim ya tim bang tim Indonesia tim Korea tim USA jadi semua tim bang kita adalah tim bang kita adalah keluarga kita berbeza kita berbeza kita berbeza kita berbeza tapi tim bang kita adalah satu satu tim jadi jadi salah satu dinamakan timbon karena kita bond itu kan ikatan bonding ya ikatan artinya walaupun ada timbon Indonesia timbon Malaysia timbon jepang Korea timbon Amerika dimanapun timbon berada kita tetap satu keluh warga dan ini yang membuat kita menjadi kuat ya timbon satu you have to have a strategy and execution to get visual bapak ibu kalau kita ingin berhasil maka mendapatkan hasil pertama kita punya rencana strategi kedua harus di eksekusi dilaksanakan punya strategi gak dilaksanakan juga percuma dilaksanakan tapi strategi juga gak akan mendapatkan hasil yang lebih baik jadi dua-dua ini harus kita lakukan you have a strategy that way but you go against it it cannot be successful kalau kita punya strategi kita tetapkan ini tapi kita juga gak melakukan ya itu akan menghambat kita untuk maju lebih jauh lagi oh this is uh what uh dr hominio tiam will teach their people but make it simple they will second level duplicate they don't go third level they one and second level so spanish very simple so they will do business build up land first level three and then teach have them teach second level nine that's it that's what they teach so so the business build up program you're doing right now you're doing right now do you like it yes bapak ibu yang mungkin yang udah paham ya tentang bonus builder kira-kira banyak manfaatnya gak bonus builder itu ya ya jawabnya keras banyak gak ya ya that coming from team bond business build up system so in other words company will copy what we have been teaching for the last 20 years yes this is the best the straight company system that's why the company will duplicate what we teach our team bond now for all four life together bapak ibu apa yang akan dengan sebenarnya dengan bonus namanya bonus billboard itu sebenarnya apa yang udah diajarkan lebih dari 20 tahun oleh team bond juga ya bangun 3 3 ngajak 3 9 dan hari ini bapak ibu tadi kalau kita ngajak 3 dan 9 saja itu kita sudah bisa dapat uang 3 tambah 9 berapa? 12 pakai rutin saja kita sudah bisa dapat income lebih kurang 4 juta 12 orang pakai rutin bisa dapat income 4 juta lebih ya see 2 multiply 2 is not 4 is equal to 6 that's our vision you have to learn how to explain to new people jadi bapak ibu kalau di dunia ada marketing 2 kali 2 bukan 4 betul ya tapi 2 kali ini jadi 6 bagaimana saya kalau ngajak 2 orang 2 orang yang ngajak 2 lagi jadi berapa? 6 itu konsep dari marketing itu kenapa kecapatannya beda dengan perkalian biasa ya so same way 3 goes 9 9 goes 27 if you all add up it's a 40 if 40 people 40 leaders try to change their life for better it will be luar biasa you have to find that the 40 out of you kalau 3 ini ngajak 3 lagi berarti 9 9 ini ngajak 3 berarti 27 total lebih kurang 39 orang dengan kita jadi 40 kalau mereka benar-benar Boko Bima ingin berubah hidupnya jauh lebih baik lagi ya itu luar biasa karena dengan 39 27 kita bisa dapat income lebih kurang tambahan 11 atau 12 juta per bulan 12 juta lebih per bulan hanya dengan 40 orang saja so no matter what if you wanna be successful in 4 life in 10 month you have to do the business builder system and 39 27 you have to find those people jadi bapak ibu kalau ini sukses kalau memang kita serius di forex lakukan pahami tentang bonus builder karena ini dikitakan memang untuk membantu kita lebih cepat sukses lebih bisa membantu banyak orang punya penghasilan tambahan kita jangan bicara tentang diri kita tapi kalau ada banyak di bawah kita orang-orang baru bisa dapat tambahan 4 juta dapat tambahan 12 juta menarik gak buat mereka? terbantu gak hidup mereka? itu yang menjaga dalam masyarakat kita ya we call it there's three in your front line we call vice president or super leader super leader is a good word so you need to find somebody better than you positioning in your front line that's very important makanya kenapa kita kalau ditanya pak posisi kalau saya dapat orang kalau dimana? selalu kita bilang di level 1 kita karena di level 1 kita dulu kita menambahkan vice president kalau kita bisa temukan 3 orang saja itu seperti kita menemukan kalau sekarang kita super leader super leader yang punya visi yang sama seperti kita ingin membantu banyak orang berubah hidup jauh lebih baik lagi dan itu bekerja bersama satu visi dengan kita maka kita akan meruntung so it's like this don't do not only do 3 in your front line but you have to have a customer 12 right here almost 17 right? 5 of them is a more big OLP the other one 150 because they have a loyalty program in America you understand loyalty right? so they do 125 but make sure they do 150 12 and they super leader 5 customer so they do 17 of them jadi bapak ibu mungkin yang masih belum ngerti pahami saja ya ini salah satu konsep di kita kalau kita ingin punya menjadi seorang platinum kita hanya butuh 3 grup jalan ya international diamond pun hanya butuh 2 grup jalan international diamond jadi dan untuk menemukan itu kan kan orang itu maka kalau bisa minimal kita punya 15 orang yang betul-betul serius menjalankan ini dan mungkin harus ada sebagian orang 5 orang yang mungkin sebagai customer jadi itu menunjukkan kita punya kesiapan ya siapa yang lagi serius itu kita dalemin siapa yang serius kita bantu karena untuk jadi international diamond hanya butuh 2 grup jadi gold dan platinum butuh 3 grup saja kalau ini dikali ya 150 orang ada 12 ya terus ada customer 400 x 5 itu sudah cukup untuk jadi qualified diamond jadi so remember you have a 2 wings for airplane to fly you have a 1 wing for customers loyal customers 1 wing another wing for the business builders so you have a business builder 3 but you have a lot of customers in your front line jadi bapak ibu kalau ibarat kita mau terbak kita punya 2 sayap saya yang pertama adalah business builder pengembang bisnis saya yang kedua adalah customer ya dua-duanya harus kita punya kalau disini ada 12 yang business builder ada 5 yang customer dan mereka akan membantu kita mencapai sukses ya but in my team bank system book I put added this more because this is very 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 important what it is in your each lab you have to make sure they duplicate not second level but you have to go fourth level down to follow your what you're doing in your in your in your system jadi bapak ibu ini salah satu yang akan dokter jis tulis dan ini diulang-ulang karena sini sangat penting business kita adalah business duplikasi tapi pemahaman duplikasi kita mungkin berbeda nah ini dokter jis mengajakkan duplikasi yang benar itu adalah pemahamannya sampai level kedalaman keempat itu berbeda itu berbeda duplikasi so i teach a what to do right but not only a but i teach also b but while i'm teaching b a was monitoring okay and then c i don't teach c but a will have them teach c and then b is monitoring alright and then same thing not the d not c teaching it but b teaching d and c was monitoring so in other words so in other words make sure they do have a chance to monitoring their sponsor doing the duplication process and if you do force level down if they follow it's very stable then you could say these legs independent so you develop another leg so so bapak ibu kalau namanya duplikasi misal contoh ini level 1 ya ada level 2 ada level 3 level 4 kalau saya mengajarkan kepada level 1 saya tentang bonus builder maka saya nanti dia akan mengajak lagi ke level 2 ya si b maka yang melakukan tetap saya si a melihat caranya betul ya belajar monitoring setelah itu nanti kalau si b ngajak si c yang bicara bukan si b duplikasinya tapi si a ya si a yang bicara si b yang memperhatikan nanti kalau si c ngajak si d maka si b yang akan mengajarkan cice yang mengawasi yang monitoring ya dan yang di atas 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 dan kalau ini 4 yang perlu di jalan itu namanya baru kakiaman kiri karena duplikasi sudah jalan so this is the level marketing book like a bible so you could find out Indonesian version i'm sure they do have so it's not you know this is very common very important concept though in network marketing dan ini konsep yang sangat di dunia network marketing jadi kalau selama ini kita baru publikasi baru level 1 level 2 level 3 sekarang kita belajar sampai ke dalam 4 agar kita punya group yang stabil yang paham semuanya paham tentang urus builder paham tentang urus loyalty kalau udah paham semua otomatis bisnis bisnisnya sudah ku kuat sudah bisa dianggap mandiri mandiri see this is the goal from Puerto Rico they do home meeting they are very hot so they do outside and this is what you have to do you know all the leaders their home meeting dan salah satu lagi kunci dari bisnis itu adalah mereka selalu belajar untuk sharing di rumah mereka home sharing atau dimanapun bahkan kalau di rumah mereka gak muat atau panas pun mereka bisa ngatau di luar luar biasa ya pakai saja itu bermula dari rumah ke rumah bermula dari apa yang kita punya jangan bermula dari apa yang tidak kita punya lakukan saja lakukan itu kita akan berubah lebih baik ya and this is a step from success you all need to get familiar with you will learn this at the success school ya ini lapan langkah sukses dream and go kita punya impian dan punya tujuan dan komitmen punya daftar nama ini namanya persiapan kita ada meeting dengan cara mengundang restore the plan presentasi follow up ini namanya action terus kita ada nanti di counseling dan duplication ya ini namanya feedback ini yang harus kita lakukan lapan langkah itu ada di di apa success course 131 so I want you to go Bora Bora there's a domain for this year next year that's a goal and plan get away bapak ibu nanti perjalanan berikutnya untuk platinum dan gold itu adalah Bora Bora ya Bora Bora itu satu wilayah yang sangat khusus hanya orang-orang kaya yang ada disana normal would explain about great escape you know Shanghai, japan but you have to go gold platinum trick that's the best bagus bapak ibu bapak ibu bapak berjalan tentang great escape Shanghai, jepang, dan lain-lain itu untuk great escape PD dan ID dan bapak ibu harus coba perjalanan traveling tingkat gold maupun platinum dan itu akan berbeda sekali ya itu kelas dunia one night at Bora Bora and so three four thousand US dollars one night bapak ibu satu malam di Bora Bora kalau nanti kita dapat itu dikurang 3.000 dan 4.000 15.000 berarti sekitar 45 juta ya 50 jutaan satu malam kalau saya minta uang aja kan itu itu 50 juta itu tapi gak apa-apa kalau dibayarin diterima aja gitu ya kalau dibayarin terima aja ngerasain kalau tidur 45 juta gimana rasain gitu one night terima tapi you know what this is all free you know you walk hard and company will treat you like a king or queen ya kenapa kita bingung kata Dr. Jessica gitu kan yang ini semua free kok company yang bayar yang mau bayar 3.000 dollar kemarau 4.000 dollar company yang bayar nikmatin aja kan gitu ya makanya itu perlunya kita emm punya air sepinggul yang impian kita i mean you know being a plenum the company will give you lorex you know the diamond the watch that's 20.000 dollar but you know last the plenum get away at the island they give me PC club only the Hermes the smartphone wow smartphone bapak ibu kalau jadi gold kita dapat jam kartir kalau jadi platinum kita dapat jam Rolex ya harganya ratusan juta nah kemarin acara di irlandia Ireland irlandia irlandia khusus untuk platinum president club dapat lagi itu jam merek Hermes tadi saya udah liat makanya saya tanya itu apa saya kira jam Samsung ternyata Hermes kayaknya itu sih ketua bagus banget ya free iphone 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 connect ke iphone Hermes 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 itu apa Hermes Hermes ya Hermes 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 potensia Emo Hermes mahal itu kan Hermes itu jamnya ini jamnya bapak ibu ini bagian-bagian dari bukunya dokter Jis yang akan dibuat dia buat nantinya dan ini udah mulai diajarkan dokter Jis tadi saya ngobrol sama dia sejak bulan April ya setiap satu minggu sekali tapi dia pakai zoom zoom meeting dan tadi saya udah ngomong kan gak kan waktu satu kemarin zoom nya jelas ya jelas kalau nanti kita jelas kita akan banyak program nantinya bahkan kita bisa undang-undang dari luar kalau zoom itu mau dari mana daerah mana aja dari luar kota pun bisa asal buka aplikasi zoom dia bisa masuk dan itu kemarin tadi saya udah liat dokter Jis bisa mengundang yang Ray Meyer bicara Bonnie Taylor bisa bicara dengan the doctor who's the doctor the meeting Dr. Markowitz Dr. Markowitz yang penelitian tentang autism ya Dr. Orban Autism anak-anak yang lebih efektif pakai ini dibandingin pakai anti-biotic jadi banyak nanti yang bisa dilakukan makanya nanti kita akan coba kalau memang bagus kita akan bisa lakukan bahkan di Korea Selatan sudah setiap hari Senin 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 itu mereka ada meeting makanya ada Senin nanti Dr. Jis ada meeting dulu sebelum diberangkat ke pertemuan kita satu jam dia mengajarkan tentang ini training seluruh 300-300 orang hadir di training itu pakai zoom ya nanti kita akan teknik itu akan kita pakai jika Anda ingin melakukan saya akan koordinasi di awal tapi nanti saya bisa membantu Anda mengundang yang sangat penting dan Anda bisa mengulangi Anda dan Anda bisa mengulangi Anda teman-teman yang ternyata Jadi bayangan kita bisa dapat informasi langsung dari tangan-tanggung yang berharga mungkin ke manajemennya. Kita bisa jadi yakin bahwa kita di arah yang benar, di bisnis yang benar. Dan ini membuat kita punya impian jangka panjang bersama 4Live. This is your leadership. You have to have a leading power but also following power together. So in other words, leading power, you have to presenting vision and then right direction. But the following power, you have to have a commitment. And sacrifice to make a teamwork. Very important. So in other words, you cannot be leading people unless you follow your leader. So it's all together. Following leadership, you have to do first. And then leading leadership, you have to leading your people. Very important. Dan leadership itu ada dua hal. Leading power, kekuatan memimpin, dan followership, kekuatan pengi, mengikuti. Jadi dua-duanya kita punya. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita punya visi dan arah direct yang jelas. Dan kalau kita jadi pengikut, maka kita punya commitment untuk menjadi satu tim. Tim kerja ya, building. Makanya, Makanya kita punya training of the trainer. Itu ada salah satu visi yang kita buat. Agar bapak bisa melihat jalan yang kita akan terpung. Bagaimana kita memandungkan antara offline, maupun dengan online. Makanya saya bilang, kalau Anda bisa melihat itu dengan baik, korban kan waktu Anda. Datang hadir di pertemuan itu. Ya, karena kita kan punya banyak program, maka kita berubah, hidup jauh lebih baik lagi dari sekarang. Dengan program ini ya, dengan menggunakan for life ya. So, So, Unless You're leading your people, You have to follow. You have to follow your leaders. They do presenting every Saturday or some other meeting. You have to follow. You have to invite your people, And then you have to listen. Even you know how to do it. And then, Sometimes, Someday, You will be leading your people, Then you will lead your people. So, It's very important. Don't be Erogant. Don't be cocky. You know, You think you're the only one. No. Everybody should have that leading leadership. That's, You know, We call TOT. We train you. Bapak, Ibu, Itulah salah satu Kenapa kita punya ini semua. Kalau kita nggak jadi pemimpin, Ya kita jadi pengikut. Satu saat kita mengikuti Apa yang dipimpin gitu ya. Satu saat kita akan mengingat arah Pada apa yang kita pimpin. Dan itu saling terkait. Makanya hari ini Tergaknya banyak hal. Dan salah satu Kita di TOT, Training of the Trainer, Kita mau ke arah situ. Kita mau bergerak 2020 Menjadi Masa-masa gemilangnya kita Karena ada banyak Berkaitan dengan program kita juga. Berkaitan juga dengan Pengembangan dari management. Jadi, Betul-betul, Bapak, Ibu, Luangan waktu untuk hadir di acaranya. Siapa yang udah daftar di Training of the Trainer, Boleh angkat tangan? Good. I will give you a gift. Oh. Saya akan tangguh. Saya akan tangguh. As. Self of visualization. That's very important. Every morning. You have to tell yourself. You are a very important person. You have to love yourself. Right? So you say to yourself, I'm the best. I can do it. God is always with me. Insya Allah. Insya Allah. I am a winner. Today is my day. You have to say that to yourself. Bapak, Ibu, Kalau kita ingin memberikan keyakinan pada diri kita ya, Apa, Energy positive pada diri kita, Keyakinannya positif, Maka langsung saja di step bangun tidur, Bila ini kepada, Kepada diri kita sendiri. Saya ada cipta Tuhan yang terbaik. I am the best. Ya? Terus, Saya bisa melakukan itu. Saya bisa bantu banyak orang. Dalam business for life. Habis itu, God is always with me. Allah itu, Tuhan itu selalu bersama kami. Betul gak? Kalau kita sudah bersama, Masa kita menolak? Ya kan? Kita ngayakan, Saya ada pemenang. Kita lahir ini kan sudah dipilih. Tahun kan kita, Kemarin gak jadi bayi kan gitu kan? Terus, Today is my day. Gak ada hari lain. Gak ada besok, Gak ada masa depan. Hari inilah yang terbaik. Ya? I want you to read it, And then they will follow you. In English? No, it doesn't matter. Baik, kita langsung sama-sama. Saya ucapkan, Sesuai dengan Inggrisnya aja ya. Saya ucapkan, Nanti yang lain ngikutin ya. I am the best. I am the best. I can do it. I can do it. God is always with me. God is always with me. I am a winner. I am a winner. Today is my day. Today is my day. Kita mau cipta-cipta semua ya. Boleh. This is a Platinum International Diamond. And I want you to hear. This is very important. Ya kan aku gak kenal dia. Right. Life itself is the most and valuable thing in this world. We should always be grateful for every branch that we draw in. We often think of happiness in material terms. But I strongly believe the real happiness is in our hearts. Anything, oh anything, even a very small act of kindness or a word that brings a smile to someone's face is the real happiness. Woo. Can I translate? Yes. Dr. Becky Dr. Becky Dr. Becky tadi bilang banyak kita mengartikan kebahagiaan itu hanya pada hal yang cipanya material. Betul ya? Bahagia punya rumah mewah, mobil mewah. Padahal kata Dr. Becky dia dia sangat percaya bahwa kebahagiaan itu tidak seperti itu. Salah satunya ada hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan membuat orang tersenyum, dengan membuat orang bahagia. itu berasal dari dalam diri hati kita. Jadi kebahagiaan itu asalnya bukan dari sekedar punya barang-barang mewah dan lain-lain tapi berasal dari dalam hati kita. Makanya itulah hari ini kita timbul punya culture. Kita seperti keluarga. Kita tidak hanya berbisnis hanya untuk sekedar mencari uang. Bukan. Niat kita berbagi yang bermanfaatnya kita tidak pernah tahu siapa yang berubah hidupnya. Siapa yang akan menjalani hidup yang lebih baik dari sekarang lebih sehat, lebih sehat, kita tidak pernah tahu. Itu yang akan kita akan bersama di Polak. I want you to remember this. If you want to do for life and you want to be successful don't ever 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 give up. Okay? Just don't ever give up. And this is the secret of our business. It's not you. You are the best but you will find another best under you. See? That's the secret. So if you give up you will be disappear, right? You don't get it. So you never give up. and I'll translate. Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses banyak tempat, banyak cara untuk sukses. Bapak Ibu sekarang sudah sukses, jangan kehidupan Bapak Ibu sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan sarana for life sebagai saran untuk membantu meningkatkan kualitas kesuksesan Bapak Ibu atau membantu banyak orang lebih sukses lagi dengan cara yang sederhana. Yang tadi saya bilang, kita bisa buka lapangan pekerjaan, membuat banyak banyak punya penghasilan, tambah kita berbayar dari kantong kita sendiri. Bagus nggak gitu kan? Ya kan hari ini Bapak Ibu dapat bonus penghasilan bayar? Bukankah. Tapi kita dapat penghasilan nggak? Dapat yang kata dia nggak bisa disetap penghasilan yang disuruh berhenti, nggak bisa disuruh berhenti, ini maksudnya luar biasa. Maka, sederhana saja kata Dr. Jis, kita harus yakin bahwa kita yang terbaik, terbaik. Kita juga harus paham bahwa kalau kita yang terbaik, maka satu saat kita akan menemukan lagi orang-orang yang terbaik di bawah kita. Jadi harus seiring dengan keyakinan itu. Makanya hari ini kita kita mendapat sesuatu dari hari ini. Kita tidak hanya belajar, bisnis kita tidak menjaga bagaimana pesan-pesan. Bukan, tapi bagaimana pengembangan diri, realisasi, berarti itu penting. Kalau kita berkembang, visi kita terlihat, maka yang lain akan mengikuti ya. Oke, Dr. Jis. Oke, I want you to play this for me. Ini ada video lagi ya. next. Next. play. Ini Pak Edo nih, Pak Edo masih muda. Dan gue aja tenis ke Pak Edo tuh. Oh. The police man is tennis. Keren banget. Wah, wait Never give up Wow Smith That's incredible, thank you Oh biasa That's one of the greatest points of the studio Wonderful Wonderful Yeah Yeah Listen, I have many country will ask me to come All of them Japan Thailand Malaysia And Indonesia nobody asked me to come yet But But Whether you like it or not I'd like to come Indonesia So I'm thinking Yeah Maybe no one will find me place You know But anyway I'd like to come I'm serious And then I want you to be successful And You know Just be thankful Whatever you do Whatever your sponsor will offer you Take it to a good Opportunity and you know Be thankful That you will be blessing for you All of you, thank you Thank you Okay Okay Disi Tidak Banyak negara Banyak negara Banyak negara Ada Jepang, Korea, Thailand, banyak negara Tapi Indonesia gak pernah minta Tapi dia ada di sini Karena dia ingin berbagi Bahkan kemarin dia ngomong sama saya Waktu saya jemput di Manhattan Agung AirBnB Tolong di cek Dia waktu itu cek ada tempat jauh Dia pengen tinggal satu bulan di sini Cek yang sekitar sini Makanya Lote tadi dia bilang cek kalau ada Dia mau tinggal satu bulan Bantu kita sebesar Bapak Iblia Itu dari yang inginan dia sendiri ya Nanti dia cek Gak tau ya Nanti kita ganya aja kan Tinggal di siapa Artinya Karena dia merasa memang Luar biasa Dia pernah cerita sendiri Kalau tiba-tiba dia mau balik ke Korea Itu semua story Kalau dia mau balik ke Korea Dia selalu bilang gini Aduh saya benci balik Saya benci balik Kenapa? Saya main di Indonesia Saya main di Indonesia Ke Surawai nanya Ada tempat nggak bisa saya beli Artinya dia merasa Kan dia merasa Culture kita sama Education itu lebih care Lebih peduli Kita orang yang rendah hati ya Cuma jadi dia kan Dia mau banyak uang Tapi rendah hati juga kan Jadi culture itu Kata dia energi yang baik Akan memberikan energi yang baik Dan kalau hari ini Bapak Ibu ada di sini Berarti Bapak Ibu mau Sudah di sini Ada ketemu orang-orang yang seperti ini Dan dia ingin Kalau masa dia dulu Saya ingat betul Pak Agung Kan di dalam satu ruangan pertemuan Dia bilang Kenapa Kekayaannya itu tidak datang Pada tangan orang-orang yang baik Betul nggak Bapak Ibu? Kalau datang di tangan orang-orang yang baik Banyak orang bisa terbantu nggak? Mas orang-orang yang baik itu Merasa cukup aja Saya sudah cukup segini Sudah cukup segitu ya Karena Tuhan mau kasih lebih gitu Jadi itu yang membuat Dia pernah dibilang Impian terbesar saya Bukan melihat saya berhasil Tapi impian terbesar saya Kalau saya bisa melihat Tiap-tiap orang di banyak negara Bisa sukses Makanya jangan melihat Potensi yang sangat besar di Indonesia Dan Bapak Ibu lah yang Tersendiri di sini Terima kasih Terima kasih Aku cinta orang Indonesia Baik Bapak Ibu terima kasih Kita sudah selesai Kalau Bapak Ibu bisa Ini mungkin oke Kita akan sesungguh lagi Di sana ya Bapak Ibu Bapak Ibu